Siapa yang tidak kenal Daud Cinojordan? Seorang tertinju kelas dunia. Satu dari sedikit juara dunia tinju di Indonesia. Tapi, tahukah Anda bagaimana lika-liku perjalanan hidup seorang Daud Cinojordan dari nol hingga kini menjadi seorang juara dunia? Kita akan kupas tuntas dalam tendangan bebas. Bung Ais. Salam olahraga, ketemu lagi bersama saya, Abdul Haris. Dan kali ini saya sudah mendatangi langsung petinju juara dunia. Satu-satunya di Indonesia yang punya tiga gelar juara dunia sekaligus. Daud Cinojordan. Apa kabar, Bro? Baik sekali. Sehat? Alhamdulillah, sehat. Iya. Bro, Anda seorang juara dunia ya? Pastinya banyak orang terinspirasi dari Anda. Iya. Bisa diceritakan nggak perjalanan hidup lika-liku, suka-duka dari pertama kali mengenal tinju sampai akhirnya jadi seorang juara dunia? Ya, jadi saya mengawali karir saya di tahun 1996. Oke. Di mana ketika itu saya masih sangat belia ya, masih sangat belia. Saya mulai berlatih tinju di Kabupaten Ketapang, tempat kelahiran saya. Hanya memang jarak dari rumah saya ke tempat berlatih itu memerlukan sekitar lima hari jaraknya. Lima hari? Iya, jadi saya pada akhirnya meninggalkan rumah saya, di mana di sana keluarga besar saya, bapak, ibu, saudara-saudara saya. Saya mengikuti abang saya yang merantau ke kota. Bang Damianus ya? Bang Damianus. Jadi di sana saya mengikuti Bang Damianus untuk berlatih dan kami di kota ditampung oleh bapak angkat kami yang bernama Herman Wimpi. Beliau sudah meninggal tahun 2015. Nah, beliau menampung saya awal pertamanya, karena beliau memiliki sesana tinju. Jadi seiringnya waktu saya mulai berlatih, saya juga melanjutkan sekolah saya di SD di Kabupaten Ketapang di kotanya itu. Usia berapa waktu itu? Sekitar 8 tahun. 8 tahun, oke. Jadi saya mulai berlatih sambil saya melanjutkan sekolah saya. Lalu berlanjut, saya memulai tinju amatir. Saya mulai juara di tingkat-tingkat kadet namanya, sangat ada batasan umurnya. Lalu saya juara terus-juara terus di tiap-tiap daerah. Hingga saya masuk ke level junior tahun 98. Di sana saya juga juara, mulai juara di kejuaraan nasional. Lalu 2000 saya masuk ke junior juga, masih tetap. Akhirnya puncaknya di tahun 2000 saya dipanggil oleh pelatnas di sini. Pelatnas junior ketika itu. Pelatnas junior ketika itu dipimpin oleh Bapak Nono Sampono. Yang sekarang ini sebagai wakil ketua DPD RRI di pusat. Jadi saya melanjutkan karir saya di tinju amatir. Sembari saya bersekolah di Ragunan ketika itu. Bersama-sama dengan kurang lebih sekitar 47 atlet tinju yang datang dari berbagai daerah. yang sama-sama dengan saya berlatih, tinggal di Jakarta. Di mana saya pikir memang nginjak SMP ketika itu. Saya diberikan terus kepelatihan yang baik oleh pengurus. Dan 2005 saya menyelesaikan sekolah SMA saya di sini. Sehingga saya harus kembali ke kampung halaman saya. Nah di titik itu saya harus memutuskan apa yang harus saya lakukan setelah sekolah. Dan saya berdiskusi dengan keluarga saya. Dengan orang tua saya meminta petunjuk kepada mereka apa yang harus saya lakukan. Dan mereka mendukung saya untuk terjun ke ring tinju profesional. Nah ketika kita komitmen dengan keluarga untuk terjun ke ring profesional tentunya kita lebih serius. Lalu saya memulai di tahun 2006 masuk ke ring tinju profesional. Di mana ketika itu salah satu kelebihsi swasta kita aktif menyiarkan tinju secara langsung setiap minggu. Jadi karena wadahnya ada, saya pikir ini kesempatan baik untuk saya mengembangkan karir saya di tinju. Seiringnya waktu berjalan saya memulai karir cukup bagus. Bahkan saya satu di antara petinju yang boleh dibilang luar biasa. Karena dalam satu tahun itu bisa bertanding sekitar 9 kali. Jadi sangat padat sekali jadwalnya. Sekarangnya kurang dari 2 bulan sekali tanding ya? Betul. Jadi memang sungguh luar biasa sekali ketika itu salah satu promotor, Almarhum Daniel Bahari memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa mengembangkan karir saya. Nah seiringnya berjalan waktu, di 2008 saya mendapat tawaran bertanding di Las Vegas, Amerika Serikat. Di mana kita tahu ya Las Vegas adalah mekahnya tinju dunia. Betul. Jadi apabila seseorang sudah bisa tampil di sana tentu prestisiusnya sudah sangat luar biasa. Dan saya ketika itu memenangkan pertarungan di sana melawan petinju Meksiko. Oke. Antonio Meza ya? Antonio Meza. Nah ini saya pikir sebuah pencapaian prestasi yang amat luar biasa. Tetapi saya tidak puas dengan itu. Saya pikir, karena saya juga masih muda, saya pikir kesempatan datang terus dan saya tidak ingin kehilangan semua kesempatan itu. Dan saya terus bertanding, di Amerika saya mendapatkan jadwal tiga kali ketika itu. Jadi setelah itu masuk ke tahun 2011, saya diberi kesempatan untuk bertanding melawan juara dunia kita, Chris John ketika itu. Dan pertandingan itu memperebutkan gelar juara dunia itu pertama kali saya, namun memang seperti teman-teman ketahui, masyarakat ketahui, oh hasilnya Chris John ketika itu memenangkan pertarungan. Tetapi saya tidak patah semangat, karena saya pikir kekalahan harus mengajarkan kita untuk lebih mawas diri, untuk lebih giat berlatih, untuk lebih konsisten, lebih serius. Sehingga saya terus berlanjut. Nah ketika pertandingan selesai dengan Chris John, manajemen saya sama Kota Promotion akhirnya mengajak kubu Chris John untuk bersatu di dalam manajemen. Sehingga kita pun jadinya satu manajemen. Nah kurang lebih sekitar tiga tahun bersama-sama dengan Chris John, bersama-sama bertanding dalam event yang sama. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk pensiun, dan saya terus melanjutkan karir saya. Tapi memang hambatan selalu ada ya, dimana tahun 2015 saya sempat pakum, satu tahun lebih. Kenapa tuh? Karena memang mungkin pergantian proses dari kubu manajemen lama ke kubu manajemen baru ini tentu membutuhkan proses. Dan orang-orangnya yang baru tentu harus beradaptasi. Sehingga saya pakum. Nah, dengan saya pakum itu saya kehilangan gelar juara dunia. Karena memang setiap organisasi tinju memiliki aturan yang dimana maksimum sekitar enam bulan tidak bertanding, maka gelar juara dunia akan hilang. Iya, akan copot. Jadi itu penyebab salah satu saya kehilangan gelar juara dunia. Tapi saya tidak putus asa manajemen dengan yang baru memulai lagi, 2016. Ketika itu dengan melawan, saya bertanding melawan petingju Jepang di Balai Sarbini dan saya menang. Menang angka. Lalu terus berlanjut. Sehingga saya diberikan kesempatan untuk bertanding di Uruguay memperebutkan gelar yang levelnya lebih tinggi lagi. Dan ketika itu saya berhasil menangkan dengan angka mutlak juga melawan petingju Argentina. Dan puncaknya kemarin di 2019 saya diberi kesempatan untuk memperebutkan gelar juara dunia yang kosong di badan tinju IBA. Dan mungkin masyarakat melihat, mendengar, bahwa hasilnya saya berhasil memenangkan pertandingan dengan TKO. Dan kembali mengkukuhkan saya sebagai juara dunia. Kurang lebih seperti itu cerita perjalanan karir saya. Iya. Kalau kita lihat daftar riwayat Anda, ayah dan ibu kan ini seorang pertanian karet ya. Tapi kok bisa kakak, dua kakak petinju. Bang Damianus, salah satunya Damianus Jordan, salah satu petinju nasional. Kemudian juga kakak yang lain dan adiknya. Artinya ada empat saudara termasuk Daud yang menjadi petinju. Kok bisa seperti ini ya? Kenapa tuh? Ya jadi memang saya merasa lingkungan mempengaruhi seseorang untuk bisa menggelut di satu bidang. Artinya apa yang dilihat oleh sang adik tentu, apa yang dilakukan sang kakak tentu dilihat oleh sang adik. Nah apabila hal itu dilakukan dengan hal positif maka biasanya ikatan pengaruh itu pasti ada. Dan itu yang terjadi dengan saya. Karena sang kakak memulai karir duluan di dunia tinju tentu kami adik-adiknya yang ketika masih belia melihat itu sesuatu yang positif. Dan berpikirnya bahwa apa yang kita lakukan ini kelak bisa mengangkat derajat keluarga, bisa mencari jati diri hidup, bisa meningkatkan finansial sehingga kami bersama-sama menggelut di profesi petinju ini untuk dijadikan sebagai pekerjaan ketika itu. Dan ternyata memang tidak menutup kemungkinan. Apapun yang kita lakukan dalam sebuah profesi, sekalipun profesi itu sebenarnya kurang masuk akal sekalipun, tetapi apabila kita serius, kita sungguh-sungguh komitmen, maka insya Allah akan ada perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Iya, Anda kan memulai karir tinju dari usia yang sangat muda ya, 8 tahun ya. Dan 8 tahun jauh dari orang tua. Nah, di usia itu kan biasanya seorang anak butuh pelukan orang tua ya, ayah, ibu. Nah, itu bagaimana yang Anda rasakan? Kemelut di dalam dadanya tuh? Ya, saya pikir saya sama dengan anak-anak lainnya yang di usia 8 tahun, sangat merindukan kasih sayang orang tua, sangat mengharapkan perhatian dari keluarga. Tetapi memang juga yang saya heran juga, saya bingung kenapa di usia saya sebegitu, saya sudah punya pemikiran bahwa dengan kondisi kehidupan saya yang sangat ekonomi keluarga yang sangat sederhana, karena saya harus berubah itu dengan apa yang saya lakukan. Nah, saya pikir kedewasaan itu sudah muncul sebenarnya di usia saya, belum waktunya. Nah, sehingga prioritas yang harus saya kerjakan sudah ada di ketika umur saya masih sangat belia. Nah, ini saya pikir karena faktor keadaan yang bisa mengajarkan saya untuk bisa lebih dewasa. Ya, atas pengaruhnya apa? Apakah Bang Damianus yang, ayo jadi petinju aja nih biar kita bisa sama-sama membenahi kehidupan keluarga secara ekonomi dan lain-lain? Gimana? Ya, kalau arahan itu sebenarnya sudah terjadi di ketika saya sudah beranjak termaja. Ya, tapi kalau untuk awal-awal, karena Bang Damianus beserta abang-abang saya yang lain juga sedang mencari jati diri, jadi jaminan untuk mengatakan bahwa ayo mengerjakan ini juga belum ada. Tetapi entah saya juga heran kenapa, yakin-yakin saja dengan apa yang saya kerjakan gitu kan. Dan sama seperti yang abang-abang saya lakukan. Jauh dari orang tua, ini kehidupannya selain tadi ditampung ya, kan pasti anak-anak usia belia seperti itu butuh jajan, butuh yang lain-lain lah jalan-jalan, itu siapa yang kasih? Nah, kebetulan karena saya ini hidup numpang ketika itu, tentu jauh dari kata-kata yang namanya jajan, jauh dari kata-kata yang namanya belanja, atau memiliki pakaian yang bagus saja jauh. Karena memang yang namanya kita hidup numpang bergantung kepada si pemilik, si tuan. Artinya tuannya juga serba terbatas, tentu kita tidak menuntut apa-apa, terlebih saya bukan anak kandung, jadi pastinya saya sadar diri. Nah, tentu saya menjalani masa-masa yang amat sangat sulit, makan seadanya, makan juga tidak teratur pastinya, apa yang ada yang dimakan, tidak ada ya sudah. Jadi, yang penting bisa bertahan hidup. Nah, memang keadaan itu ternyata mengajarkan kita untuk terus kuat, untuk terus mau keluar dari zona yang tidak nyaman itu, karena kalau kita terlena, atau saya misalnya menginginkan kehidupan sama seperti anak yang lain, maka tidak ada cerita seperti ini hari ini. Oke, tahun 2004, kabarnya Anda saat itu terksisih dari tim nasional tinju, yang akan ke SEA Games 2005 di Manila ya, itu tentu sedikit banyaknya memukul psikologis Anda ya. Kondisi Anda saat itu bagaimana? Dan bagaimana cara meningkatkan mental lagi? Untuk, ah, harus jadi petinju profesional, ini kegagalan yang harus jadi batu loncatan ke depan. Nah, sebenarnya satu di antara penyebab saya terjun di ring profesional itu karena tadi, karena saya tidak diberi kesempatan oleh pengurus pertina untuk bisa tampil di ajang sebesar SEA Games. Karena memang beberapa faktor menurut mereka, saya berkendala di ini, di itu, di ini, di itu. Hanya memang kendala yang mereka sampaikan itu bagi saya tidak rasional. Sehingga saya memutuskan, Sudahlah, sekalipun di kampung juga tidak ada apa-apanya, tetapi ya sudahlah, saya lebih baik mundur, saya lebih baik mengatakan untuk pulang, sehingga ya buat mereka ketika itu, masih banyak kok petinju yang lain, gitu ya. Nah, saya kembali, 2005, selesai sekolah, karena waktu itu prioritas saya hanya sekolah dulu, jangan sampai gara-gara persoalan itu sekolah saya putus. Nah, itu juga menjadi pemikiran saya, sehingga saya selesaikan dulu sekolah di sini, sehingga selesai itu baru saya pulang ke kampung halaman saya. Nah, seiringnya waktu saya terjun di profesional dengan motivasi yang besar. Kenapa? Karena ketika diamatir saya dianggap petinju yang cengeng, ketika diamatir saya dianggap petinju yang takut. Nah, saya komitmen untuk menepis paradigma pengurus-pengurus tinju, bahwa itu tidak benar. Teknik dengan takut itu beda-beda tipis sebenarnya. Tipikal bertinju, pukul, memukul, dan lari, dan menghindar itu beda-beda tipis dengan takut. Tapi persepsinya orang berpikir lain, sehingga definisi mereka mungkin saya lebih banyak takut. Lalu saya merubah diri saya, bagaimana cara saya ingin menunjukkan kepada organisasi tinjau amatir, bahwa saya bukan takut, tetapi itu-itu teknik. Nah, saya merubah itu, saya mencari seseorang untuk menjadi inspirasi selain keluarga saya, karena saya pikir saya harus punya idol, saya harus punya orang yang menjadi motivasi saya, orang yang menjadi inspirasi saya. Lalu saya mendapatkan lah, petinju besar yang muda, yang top, yang hebat ketika itu, namanya Miguel Angel Cotto. Lalu saya menjadikan dia sebagai idola saya, saya mencari tahu tentang kehidupan pribadi, kehidupan keluarganya, kehidupan karir tinjunya, dan ternyata sebenarnya tidak jauh beda dengan saya, datang dari keluarga yang juga cukup cerhana, datang dari karir yang juga tidak terlalu bagus. Nah, lalu saya terinspirasi dengan dia, terlebih karakter dia menurut saya ketika itu adalah karakter yang sebenarnya, yang bisa dipakai untuk ring tinju profesional. Jadi, saya berusaha untuk menginspirasikan dia. Hingga sekarang, bahkan ketika saya punya sasana, saya punya hal-hal yang berkaitan dengan tinju, tidak jauh-jauh dari idola saya. Artinya, petinju saya di sasana yang petinju profesional, ketika bertanding memakai kostum yang sama seperti idola saya. Lalu hal-hal lain, di sasana itu saya cat, yang memang saya cat, saya desain, tidak jauh-jauh dari negaranya mereka, Puerto Rico. Karena dia datang dari negara Puerto Rico. Jadi, hal-hal seperti itu sangat menginspirasi saya sekali. Tadi Anda cerita, Anda setelah sukses di Nasional, Asia, akhirnya Anda bertanding di Amerika, di Las Vegas ya. Anda bukan orang pertama, tapi orang keempat ya, setelah Elias Pikal, Adrian Kaspari, dan juga Anies Roga. Tapi Anda adalah orang pertama yang menang di Las Vegas. Itu gimana, kok bisa artinya setelah ada tiga orang yang gagal di sana, kalah artinya, tapi Anda datang dengan mental luar biasa dan menang? Ya, perlu saya luruskan, bahwa tiga orang yang Mas sebutkan itu, mereka bukan bertanding di Las Vegas. Mereka bertanding di Amerika. Nah, di bagian mana, yang jelas bukan di Las Vegas. Sementara, kita tahu, Mekahnya Tinju itu ada di Las Vegas. Berarti Anda orang pertama ya di Las Vegas ya? Itu pertama. Saya orang pertama tanding di Las Vegas. Kedua adalah, saya orang pertama juga menang di Las Vegas. Karena sebelumnya memang belum pernah petinju Indonesia bertanding di Las Vegas. Kalau di Amerika, iya, tadi yang disebutkan mungkin ada tiga orang. Pun, mereka kalah semua di Amerika. Entah di Amerika yang bagian negara mananya, tetapi mereka kalah. Saya bertanding di Las Vegas, MGM Grand, dan saya menang. Jadi, saya pikir itu salah satu sejarah yang, yang menurut saya tercatat buat pribadi saya sendiri. Dan, saya pikir itu akan menjadi inspirasi buat saya, bahwa, salah satu cerita dalam karir saya, saya punya cerita yang memang, cukup puas untuk pribadi saya. Setelah sekian lama kehilangan juara dunia, dan pada akhirnya Anda kemarin berhasil mendapatkan juara dunia IBA ya, International Boxing Association. Itu persiapannya seperti apa sih? Menghadapi pertarungan kemarin, saya memiliki persiapan, dalam karantina itu sekitar dua bulan. di mana saya berlatih di Bali, di bawah bimbingan senior saya, Pino Bahari. Di sana, betul-betul, saya menjalankan program, baik pagi maupun sore hari, itu betul-betul ekstra dari sebelum-sebelumnya. Karena memang, ini event besar, pertandingan ini, memperebutkan gelar juara dunia, yang presidiusnya, yang dinantikan semua atlet. Mau cabang apapun, semua atlet saya pikir, muaranya menunggu ini. Ketika kesempatan itu datang, tentu kita jangan sampai terlena. Saya meninggalkan keluarga, saya meninggalkan sasana saya, saya fokus kepada pertandingan itu. Saya berlatih keras bersama Pak Pino, di bawah bimbingannya, dengan berbagai macam program, yang memang, kalau ditanya capek, sangat capek sekali. Tetapi, saya pikir, ini demi, apa, demi kesempatan yang diberikan, saya tidak boleh, terlena-lena dengan itu. Dan, seperti kita ketahui, saya berhasil mengenangkan pertarungan. Setelah Anda, memulai semuanya dari nol, dari usia yang sangat muda, 8 tahun ya, kemudian, dengan segala, kesusah payahannya, sampai akhirnya, Anda menjadi seorang juara dunia, satu dari sedikit juara dunia, tinju di Indonesia, apakah Anda sudah cukup puas? saya belum puas, dengan apa yang saya capai sekarang ini, meskipun, saya lagi-lagi menorehkan sejarah, untuk pertinjuan Indonesia, bahwa saya, adalah juara dunia pertama kali, dengan tiga kelas berbeda, tiga sabuk berbeda, jadi ini juga salah satu sejarah, bagi saya pribadi, maupun bangsa Indonesia. IBO? IBO dua kali, dan IBA satu kali, IBA satu kali, WBO oriental juga ya? Iya, WBO oriental, nah, saya pikir, dengan prestasi seperti itu, saya masih sangat, sangat ingin meraih, yang lebih tinggi lagi, karena badan tinju juga cukup banyak ya, ada juara dunia di badan tinju, WBO, WBA, IBE, IBO, ada WBC, IBE, jadi masih sangat banyak, jadi target saya masih sangat panjang, untuk terus bisa berkarir, nah, jika saya merasa puas, tentu itu sandungan bagi saya, sehingga, sama sekali tidak ada terlintas, bahwa saya sudah puas, dengan apa yang saya dapatkan sekarang. Oke, tahan dulu bro, masih banyak perbincangan-perbincangan menarik saya, dengan seorang juara dunia, Daud Cino Jordan, nantikan di episode kedua nanti, dalam tendangan Bung Ais, pekan depan. Terima kasih atas perhatian Anda, sementara saya pamit. Salam olahrahi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.